selamat menikmati saya mengenal beberapa sufi dan juga makomnya kita mengenal mahabbah, ma'rifat, bahkan wahdatul wujud atau kita mengenal Rabi'ah al-Adawiyah kita mengenal Ibnu Arabi kita mengenal Al-Halaj kita mengenal Syekh Siti Jenar yang dua terakhir ini, sufi yang dihukum mati karena pendapatnya yaitu anal hak pada Al-Halaj atau pada Syekh Siti Jenar Manung Galing Kaula Kalawan Gusti bagaimana menurut Syekh Abdul Qadir Isha terhadap paling tidak dua tokoh terakhir tadi yang juga dihukum oleh para ulama atau oleh para walinya menurut sejarahnya apakah memang termasuk kategori sufi yang masuk wali syufi tadi atau mungkin yang lainnya mohon penjelasannya kedua, saya punya pengalaman pribadi berkenalan dengan salah seorang yang mengaku dirinya salik dan ini termasuk orang yang secara akademisi luar biasa karena beliau ini secara akademisi mendapatkan gelar doktor dari dalam dan luar negeri pada perjalanan sufinya yang dia akui tadi banyak hal yang menurut saya tadi agak bertentangan misalnya dia mengatakan mursyidnya bisa sholat di Mekah kemudian ada juga yang menarik beliau mengatakan bahwa setiap ayat Al-Quran memiliki hadam yang kalau kita amalkan maka hadam itu dalam ayat Al-Quran tersebut ya mungkin dalam rangka Riyadoh tadi akan menjadi tanda kutip pembantu kita banyak hal sebetulnya ini makanya saya ingin tanyakan termasuk ketika menyikapi penyakit padahal saya katakan tadi beliau adalah seorang akademisi yang harusnya bisa berpikir rasional itu menganggap hampir semua penyakit itu penyakit non-medis yang bisa disembuhkan dengan cara bertawasul atau bersolawat termasuk mungkin pernah ditanyakan solawat Jibril yang kalau dia tidak mampu karena jumlahnya yang sangat fantastis bersolawatnya misalnya 15 ribu atau 20 ribu atau 30 ribu maka kalau dia tidak mampu melakukannya sendiri dia bisa melakukan kolaborasi dengan Jin atau dengan disebutnya Malak yang kalau dia tidak mampu maka dia harus membayar sekian juta untuk meminta bantuan tadi yang saya sebutkan Jin atau Malak tadi itu mohon penjelasannya seperti apa itu dan seperti apa sebetulnya tingkatan dari murid salik mursid sampai wali itu untuk mengataui mursid yang sebenarnya itu seperti apa terima kasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Pak itu info penting bagi saya karena yang disebut oleh si dokter tadi tasawuf itu bukan tasawuf makanya Ibnu Ajibah Imam Sufi Mursid Tarikat Shaziliyah memberi batasan tasawuf itu awalnya ilmu ma'rifat bukan amal bukan riadoh yang tadi dimulai dari riadoh riadoh kebatinan bertipad setelah berilmu mengenal Allah bermakrifat dulu baru berriadoh latihan wirid zikir terakhir baru dapat mauhibah ilmu laduni akah itu ketenangan jiwa kah itu kehusuan kah itu bukan khadam kita gak ada urusan mah khadam mau baca ayat ada khadam gak ada khadam kita gak ada urusan mah itu mau kita baca zikir nanti ada malekat yang mengkhidmatkan diri kita gak ada urusan mah itu urusan kita hanya kepada Allah ini yang dikatakan oleh Imam al-Junaid tawhid itu yang tadi sufi menanggalkan memisahkan mengesahkan Allah dengan menanggalkan sisi-sisi selainnya yang baru jadi kalau masih tertarik sama kebatinan khadam-khadam lalu supaya supaya sukses bayar mahar itu kebatinan itu pak berbaju tasawuf inilah yang dikatakan dengan mutasawuf sufi palsu jadi sufi beda dengan mutasawuf itu sufi palsu ya ada pun mengenai gurunya sholat di Mekah kalau itu lain cerita masuknya kemana nih bab karomat atau bab hurafat yang mana ada dua pak kalau karomah emang tiap hari karomah diberiin kalau hurafat barangkali itu oh syih kita sholatnya di Mekah gitu sholat jumat di Mekah loh kita lagi sholat jumat Mekah belum sholat jumat pak kita sholat jam berapa jam 12 Mekah jam berapa waktu itu taruh jam 8 bahlul jadi hati-hati maka wajib belajar tauhid sebelum belajar tasawuf kalau gak gak usah belajar tasawuf belajar tauhid aja belajar pikih aja ya ini daripada tersesat gak tahu nanti mana yang sohe gak sohe gak usah belajar itu ya jadi kok bisa dokter nah dokter kan gelar akal bukan gelar rohani dokter kan gelar dia nulis dia nulis penelitiannya bagus bukan berarti rohaninya bagus dulu salah satu dosen saya namanya Prof Bambang Pranowo Almarhum orang Matelail Anwar beliau mengisahkan pernah tersesat ikut Lia Edan apa yang terjadi Pak orang nanya Prof ente kan profesor profesornya duluan negeri lagi tamatan pesantren lagi tauhidnya kuat tapi kering dia pengen cari sensasi rohani kok ikut Lia Edan jawaban dia apa gimana saya gak mau mau ikut penasaran dia ngaku gurunya Jibril pengen lah berguru sama murid Jibril gitu setelah lama-lama-lama kebuka 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 gak bener nanti muncul ketemu lagi Pak ada orang ngaku sufi tapi ngajarin rengkernasi titisan itu bahlul semua itu gak bener itu bukan sufi yang sahih itu mutasawif makanya nanti mereka fokusin di riadoh 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 kalau gak batil kalau gak ketemu udah gak usah disini aja lah ngajinya gak usah ikut yang aneh-aneh Pak gak ada jalan instan Quran aja turun dua puluhan tahun apalagi yang kita zaman-zaman sekarang ada pun mengenai Halaj dan Syekh Siti Jenar disini ada pembahasannya bapak bacaannya udah banyak nanti ada pembahasan khusus Pak insyaallah nanti saya bahas mengenai wahretulujud disini sudah ada halaman 434 beliau sengaja tidak masukkan nama Halaj tapi pembahasannya ada disini karena orang Torikot Saziliyah ini menghindari sesuatu yang yang kles jadi nama-nama seperti Halaj gak ditonjolkan jelas-jelas ada tapi tidak jelas insyaallah next time saya jelasin yang berkaitan dengan tadi untuk menyadarkannya kalau Prof Bambang Pramono kan sempat keluar dari Lia Eden nah saya juga sebetulnya secara personal ingin menyampaikan kepada teman saya tersebut karena saya berkeyakin bahwa secara logika ini bisa diajak bicara tapi pada faktanya susah sekali caranya seperti apa seharusnya itu apa saya perlu temukan dengan Pak Kiyah ini supaya gak usah tunggu dia menemukan sesuatu yang ganjil dari gurunya nanti dia akan kelihatan galau disitu Bapak masuk ini jadi kita itu tidak akan pernah bisa merubah hati orang gak akan pernah Allah yang merubah hati orang kita itu cuma jadi asbab jadi gak boleh bilang ente sesuatu gak tertarik dia ngobrol sama Bapak nanti ngobrol aja Pak santai terus orang berubah dengan ngobrol santai itu lebih baik daripada dia di kafir-kafirkan terus berubah diancem-ancem berubah nanti ancamannya hilang dia balik lagi kambuh lagi tapi dengan ngobrol santai ngobrol terbuka dari hati ke hati jangan-jangan Bapak yang ntar yang kebawa kuatan dia kan ini satu hal Ustaz dia itu selangkah lagi ke guru besar hanya tinggal skopus saja tetapi dia harus menunggu mursidnya itu itu saya juga bingung itu gimana caranya supaya dia yakin bahwa apa yang dia lakukan itu kurang benar lah gini aja deh ciri-ciri mursid palsu mursid palsu mengajarkan murid istighal sibuk dengan selain Allah cari hadam baca ini biar dapat hadam baca ini biar faedahnya ini itu bukan mursid ilallah tapi itu mursid ilallah itu nganterinnya bukan ke Allah nganterinnya kepada kesaktian jadi bapak kalau mau cari mursid guru itu cuma ngajarin mengenal Allah lalu zikir untuk bisa sampai kepada Allah udah itu aja gak lebih-lebih dari itu ya sederhananya gitu pak ya